Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hidup Ada yang namanya laki-laki Ada yang namanya perempuan Kekuatan seorang laki-laki Ataupun perempuan mungkin berbeda Dan terkadang Perempuan Demah dari segi Fisiknya karena dia adalah Perempuan Namun siapa sangka bahwa perempuan itu Begitu istimewa dalam hidup Begitu istimewa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin tidak, mungkin sebagian orang Kurang paham, mungkin sebagian orang Mengatakan bahwa Wanita itu Bentuk kesusahan, wanita itu Hanya kerjanya Kerjanya di dapur, kerjanya di rumah Tidak perlu kemana-mana Tidak perlu turun aksi, tidak perlu Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Karena kalau sekolah tinggi-tinggi ujungnya Ujung-ujungnya juga di dapur Jangan salah teman-teman Jangan salah Karena kenapa? Perempuan diciptakan dalam beberapa karakter dan tanggung jawab Dalam beberapa peran Yang pertama dia lahir sebagai hamba Allah Dia dilahirkan sebagai hamba Allah Dimana dia diberintahkan untuk Bersujud kepada Allah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana dalam surah Ayat ini mengisyaratkan bahwa Baik dia laki-laki ataupun perempuan Dia harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tampak melihat umurnya Tampak melihat Sisi apakah dia kaya Miskin, apakah dia jutawan Atau apapun itu bentuknya Dia tetap harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Seorang perempuan Dilahirkan sebagai seorang putri Sebagai seorang anak Dari pasangan kedua orang tuanya Dari ibu dan ayahnya Begitu dihargai Begitu disayangi Menjadi pelipur lara Di antara kedua orang tuanya Ibu ataupun ayahnya Menjadi penguat Menjadi boneka tercantik Penyata rendahnya Yang harus dilindungi Yang harus dijaga Karena terlihat begitu rapu Kemudian Dari situ Dia akan menjadi seorang putri Yang akan berbakti Kepada kedua orang tuanya Namun terkadang Sebagian besar Kita Yang notabene perempuan Tidak menghargai dirinya Sebagai seorang putri Terkadang orang tuanya Dijadikan sebagai pembantu Mungkin Hanya dekat saja Misalnya makanan Suruh lagi ibunya Yang ambilin Yang buatin Kalau ibunya sendiri Yang ingin membuatkan Ya tidak apa-apa Tapi kalau anaknya Yang memerintahkan Membentak Orang tuanya Mengatakan bahwa Saya adalah putri kalian Kenapa kalian tidak Melayani saya Melayani saya Pasti di luar sana Masih banyak yang tidak Menghargai kedua orang tuanya Menghargai ibu dan ayah Jangan sampai kita termasuk Salah satunya Seperti itu Oke Kemudian yang ketiga Jadi tadi kedua Sekarang ketiga Setelah dia menjadi seorang Habba Allah Menjadi seorang putri Yang menjadi Yang ketiga adalah Menjadi seorang istri Ketika seorang perempuan Telah dewasa Dia akan beralih menjadi Seorang istri Ketika sudah dipinang Ketika sudah dinikahi Oleh seorang laki-laki Maka dia akan bergelar Menjadi seorang istri Dari San suami tersebut Dari laki-laki tersebut Yang telah menikahinya Baktinya sebagai seorang istri Jauh lebih besar lagi Kenapa perempuan Harus cerdas Jadi ini Laki-laki Jangan pernah salah mengertikan Bahwa perempuan Hanya kerjanya di rumah Perempuan tidak perlu cerdas Perempuan tidak perlu Berpendidikan tinggi Wah salah kalian Jangan pernah beranggapan Seperti itu Kenapa Karena Madrasa pertama Dari seorang anak Itu adalah Dari seorang perempuan Dari seorang istri Kenapa Perempuan itu Yang pada halnya Pada notabene ini Adalah seorang istri Khususnya adalah seorang istri Pertama Dia bisa menjadi Hukim Dia bisa menjadi Perawat Dia bisa menjadi dokter Dia bisa segala macamnya Ini perannya dari seorang istri Kemudian Mengabdi kepada suaminya Taat kepada suaminya Selama dalam hal kebaikan Maka istri wajib Taat pada sang suami Ketika dia telah menyalahi Aturannya Allah Melanggar perintahnya Allah Entah itukah Dia kafir Suaminya menyuruh dia Keluar dari Islam Atau Mengajaknya keluar dari Islam Maka sang istri Berhak untuk Menolak Harus Berarti dia akan Nurhaka Sama dia Menolak Dia tidak akan Pernah Durhaka Seorang perempuan Atau istri Tidak akan pernah Durhaka Ketika dia Menolak Untuk Menolak Menolak Berhak Berkewajiban Untuk melahirkan Anak Anak-anak Dari suaminya Menjadi seorang ibu Yang kata orang Adalah sebuah hal yang Sangat sempurna bagi Seorang perempuan Jadi saat sempurnanya Seorang perempuan Yang kata orang Bahwa Adalah ketika menjadi Seorang ibu Dari anak-anak Suaminya Yang telah Dia lahirkan Yang telah Dia kandung Dia lahirkan Dia rawat Dia cintai Dia sayangi Dengan sepenuh hati Dia didik Dengan pendidikan Yang terbaik Seperti kisahnya Para sahabat Yang Ibundanya Berperan penting Ibundanya Imam Ahmad Yang ketika Pada saat itu Ayah dari Imam Ahmad Sudah meninggal Ibunya Imam Ahmad Berkewajiban Untuk mendidik Anaknya Untuk menjadi Seorang yang berguna Untuk umat Untuk Islam Menjadi kebaikan Untuk umat Itu sendiri Pelanjut Estafet Perjuangan Rasulullah Da'wah Islam Kemudian Ada banyak kisah Yang menceritakan Tentang keagungan Seorang perempuan Tentang keistimewaan Seorang perempuan Yang memang Harus dijaga Yang memang Harus dirawat Baik-baik Kenapa? Karena Seorang perempuan Selain dari dia Adalah Keindahan Maka perempuan Itu adalah Perhiasan Sebaik-baik Perhiasan Di dunia ini Adalah Wanita soleha Yang mana Wanita soleha Itu adalah Yang taat Kepada Allah Mencintai Apa yang Allah Cintai Dan membenci Apa yang Allah Benci Bukan berarti Wanita soleha Tidak punya dosa Tidak punya Kesalahan Namun ketika Dia melakukan Kesalahan Melakukan dosa Dia harus secepat Diri Dia harus menyadari Setiap kesalahannya Dia harus Memperbaiki Apa yang dia lakukan Jika memang itu salah Diperbaiki Dibuang yang buruk Dan dihadirkan Yang baik Kemudian Perempuan Selain setelah Menjadi seorang ibu Maka dia harus Lebih cerdas Dia harus Lebih pintar Memahami Segala halnya Baik untuk suaminya Maupun anak-anaknya Kenapa Karena Dibalik Kesuksesan Seorang anak Dibalik kesuksesan Seorang suami Ada peran Istri dan ibu Yang berperan Penting Jadi Tolong Sebagai seorang Perempuan Hargai diri kalian Jaga diri kalian Karena kita ini Istimewa Makhluk seorang Perempuan itu adalah Istimewa Jadi hargai diri kita Hargai diri kita Begitupun dengan Yang Laki-laki Baik kita bergelar Seorang ayah Seorang Kakak Seorang adik Tolong Silahkan Dijaga Saudaranya Keluarganya Perempuan Karena perempuan itu Butuh perlindungan Bukan dari Hal-hal Yang Notabene Dari luar saja Tetapi terkadang Itu dari dalam Kemudian yang selanjutnya Adalah Perempuan Dalam lingkup Sosial Sebagai Masyarakat Jadi perempuan Memiliki banyak peran Dalam Sosial Atau dalam Hal bermasyarakat Perempuan juga Ikut aktif Entah itu menjaga Kestabilan Masyarakat Ikut memberikan Sumbangsi Apapun itu Bentuknya Yang bisa Dia berikan Untuk Masyarakat Dan tidak Menjadi Sampah Masyarakat Tidak Mencari Tidak Menjadi Pembuat Onar Atau Pembuat Masalah Dan tidak Menyebabkan Kestabilan Kestabilan Masyarakat Itu Bisa Rusak Karena Rusaknya Sebuah Negara Rusaknya Sebuah Bangsa Tergantung Dari Perempuannya Jadi Wahai Wanita Wahai Engkau Makhluk Yang bergelar Perempuan Hargai dirimu Perbaiki dirimu Jaga dirimu Baik-baik Hiasi dirimu Dengan Akhlak Tutup Auratmu Yang Kau Biarkan Laki-laki Lain Yang Tidak Berhak Untuk Melihat Aurat Tersebut Karena Satu Halai Saja Rambut Yang Terlihat Oleh Mereka Yang Bukan Mahram Kita Maka Selangkah Itu Pula Kaki Ayah Dan Saudara Kita Yang Laki-laki Menujukan Nerakanya Allah Kalaupun Itu Sudah Terlanjut Dan Telah Kita Lakukan Sadari Diri Kita Perbaiki Kembali Perbaiki Apa Yang Telah Kita Lakukan Kesalahan Yang Kita Lakukan Perbaiki Secepat Mungkin Jangan Pernah Mengatakan Bahwa Saya Sudah Terlambat Untuk Bertobat Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Bertobat Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar Selama Kita Mau Selama Ada Kemauan Selama Ada Tekad Selama Ada Niat Kita 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 Pasti Bisa Melakukan Segalanya Jadi Hargai Waktu Hargai Dirimu Perbaiki Apa Yang Harus Diperbaiki Dan Tingkatkan Apa Yang Harus Kita Tingkatkan Oke Tetap Semangat Dan Jadilah Perempuan Hebat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh